Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Paddle Gapet Channel Channelnya orang benjar Guys ya hari ini adalah hari Senin tanggal 21 Agustus tahun 2023 Seperti biasa aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua Para penggemar aku di Paddle Gapet Channel Tapi sebelumnya aku minta tolong sama kalian Untuk please subscribe, comment, like, and share guys Please please banget ya Karena satu subscribe kalian sambut buat untuk perkembangan dan kemajuan channel aku Agar channel aku semakin harinya semakin sukses Spiral terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia Sama itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian yang sudah subscribe beruan Tentu videonya karena sudah takut tuh Dan yang belum subscribe sekarang aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian, oke terima kasih Jadi ini ada komentar di kolom komentar Youtube aku ya guys Dari salah satu penggemar aku, subscriber aku juga Dan dia ini adalah ya Cat Lopers juga Yang lumayan banyak menilai kocing perharaan di rumahnya ya Beberapa di antaranya itu ada kucing ras ya Sping, ya, Anggora, Muxin, ya, Minecon, Persia, Anggora, dan lain sebagainya ya Nah dan juga ada kucing kampung Nah dari ya kucing peliharaannya tersebut ya Ternyata memiliki ya Apa Kesehatan yang buruk ya Terkait bulu-bulunya ya Salah satunya tersebut ya Ada kucingnya tersebut yang Bulunya tuh botak ya Atau rontok Bunya botak deh ya Dan pemilik kucing ini mulai merasa Sedih ya Cemas Gelisah juga ya Akibat Kucing bulunya botak Nah lalu ya Semir kucing ini bertanya kepada aku Kakak Apakah ketahu alasan Kucing bulunya botak ya Penyebabnya apa Apa dampak positif dan negatifnya Dan bagaimana cara Mencegah dan mengobati ya Kucing Bulunya botak tersebut ya Mohon jawabannya ya kak ya Wah menurut aku ini pertanyaan yang sangat bagus Untuk kita bahas pada video ini ya Tapi videonya ditonton sampai selesai Dan jangan di skip ya oke Nah kucing atau juga disebut dengan kucing domestik Atau kucing rumahan Adalah jenis mamalia karnipora Dari keluarga Pelidai Nah kata kucing Telah dijinakan Akan tetapi bisa juga Merujuk pada kucing besar Seperti singa dan harimau Yang kalian ketahui sendiri ya Buas Untuk kucing yang dipasukkan adalah Jenis kucing kecil yang jinak Dimana telah berbaur Dengan kehidupan manusia Paling tidak sekitar 6.000 sebelum masih Dari kerangka kucing di pulau Siprus Nah tentang kucing sendiri Orang Mesir kuno Dari 3.500 sebelum masih Telah menggunakan kucing Untuk menjauhkan tikus Atau hewan pengarat lain Dari lumbung yang menyimpan hasil panen Diketahui bahwa Tikus merupakan hama Yang merugikan tanaman Seperti pada padi Dan lain sebagainya Nah sampai saat ini Kucing masih menjadi populer Untuk dipelihara di rumah ya Tidak heran banyak orang Memeliharanya Dari berbagai jenis Mulai lokal Sampai import Berbulu lebat Maupun yang pendek Untuk kucing yang garis Keterunannya Tercata resmi Sebagai kucing terah Atau Galur murni Atau purebred Yakni seperti persia Siam Mengs Sping Nah kucing seperti ini Biasanya dikembang Biakan di tempat Pemeliharaan hewan Yang resmi Nah jumlah kucing ras ini Hanyalah 1% Dari jumlah kucing ras Kucing yang lainnya Ada di dunia ya Nah sisanya itu Merupakan kucing Dengan keturunan Campuran ya guys ya Nah seperti Kucing liar Atau kucing kampung Yang kalian jumpai Di rumah-rumah kalian ya Di banyak Di banyak peliharaan gitu lah Nah banyak yang sudah disampaikan Mengenai kucing Mulai dari perawatannya Yang Agak rempong gitu ya guys ya Sampai yang Benar-benar mudah ya Untuk merawat kucing Nah dan kalian harus juga Mengetahui cara Merawat kucing Cara memutihkan Bulu kucing Sampai kalian pelajari Bulunya indah ya Tebal ya Sampai juga Cara merawat bulu kucing Agar tidak terjadi apa-apa ya Yaitu dengan Bulu Botak tadi ya Nah harus diakui Memang tidak mudah Merawat kucing Namun tidak selalu sulit Semua tergantung Dari keinginan kalian Dan niat sungguh-sungguh Kalian dalam merawat kucing Nah lalu ya Percaya atau tidak ya Penyebab kucing mati Mendadak yang perlu kalian hindari Salah satunya adalah Karena salahnya Atau teledornya Dalam memberi perawatan Kepada kucing Nah karena kucing adalah Hewan lucu Terletak pada Pes Atau wajah Dan bulunya Banyak yang lebih memilih Untuk melihara kucing Import Seperti persia Anggora Dan jenisnya Dibandingkan dengan Kucing kampung Lantaran bulunya yang lebat Untuk itulah Kalian harus merawat kucing Agar bulunya Tetap lembut dan bagus Nah agar Kucing kalian tidak Botak Nih apa saya tahu caranya Penyebab Bulu kucing botak Yang pertama itu ya Kucing mengalami stres Nah salah satu penyebabnya adalah Ya kucing stres Menjadi poin utama Yang sering terjadi Pada masa inilah ya Terjadi pembuluh darah Dalam kucing Tidak berjalan Dengan baik Sehingga Murung Bulunya pun akan Rontok Berlebihan Bahkan hanya Itu saja Bulu kucing yang Rontok itu Jumlahnya ya Wajar Pada kasus yang Lebih parah Bisa Kucing kehabisan Bulu alias Botak Yang kedua itu Salah sampo Jadi penyebab Bulu kucing botak Yang lainnya adalah Kemungkinan Salah pengguna sampo Terlalu sering Kalian memandikan kucing Tidak akan membuatnya Lebih baik Justru akan membuat Bulunya habis Baik jenis sampo Apapun Jika terlalu sering Menggunakan Pada kucing Epeknya panas Bisa merontokkan Bulunya ya Nah hal itu Karena ya Semua aturan Yakni ya Baik memandikan kucing Tiga hari sekali Dengan Menggunakan sampo Tetapi jika tidak Menggunakan sampo Bisa sehari sekali saja Jarang menggunakan sampo Sebaiknya Dimandikan dengan Sampo bulu Kucing Rontok itu ya Artinya Salah memilih Produk sampo Yang tidak cocok dengan Bulu kucing kalian Nah yang ketiga ya Tunggau dan kutu Nah penyebab kucing yang Rontok ya Hingga botak Berikutnya adalah Demodek Skebis Dan ekstroparasit Jika kalian belum mengerti Jadi ini adalah Sejenis parasit Yang hidup di tubuh kucing Yang kotor Dan jarang diurus Demodek Dan skebis Terlihat semacam Tunggau Sementara ekstroparasit Ada tumbuh Lebih seperti kutu Yang pada akhirnya Membuat kulit Atau tubuh kucing Terlihat buruk Seperti di Isi leborok Parahnya lagi Penyakit itu Membuat kucing Rasa gatal Dan panas Hingga Menggaruk-garuk Dan berdarah Yang keempat ini ya Sudah waktunya Untuk rontok ya Nah walaupun terlihat Mengkhawatirkan Akan tetapi Tidak semua bulu kucing Botak Dilater belakangi Oleh hal-hal negatif Ini sebabnya Kalian harus meriksa Terlebih dahulu Apa penyebabnya Dari bulu kucing Kalian yang rontok ya Karena masanya Itu juga ada Dimana kucing Merontokkan bulunya Yakni setiap Tahunnya Untuk tumbuh Bulu baru Nah yang kelima Kurang gizi ya guys Cek asupan gigi Kucing kalian Apakah sudah tercukupi Atau masih kurang Nah bisa jadi penyebab Bulu kucingnya Tersebut botak Atau kurangnya jumlah Makanan yang baik Masuk ke dalam perut Si kucing Vitamin A dan E Serta protein Merupakan gizi Yang sangat penting Bagi kucing ya Ini karena dibutuhkan Banget untuk Pertumbuhan bulunya Yang keenam Kelebihan gizi Mungkin ya Bukan hanya Kekurangan gizi Namun kelebihan gizi Juga mampu Merontokkan bulu kucing loh Sebaiknya Berikan asupan Dan nutrisi Wajar-wajar saja Intinya ya Gitu Yang penting ada Masupan gizi Yang ketujuh ini Alergi Jadi poin terakhir ini ya Yang bulunya Roto ini Karena alergi Mungkin ya Gitu Ya Sampai jumpa di video